seperti ini gula merahnya di larutkan sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini aku pengen kamu untuk subscribe oke, subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya coba aku tunggu oke, thank you, udah subscribe iya abang jangan abang jangan abang abang jangan ayo ayo bercanda mulu nih kenapa kan cuman bercanda bercanda kamu sih cepet ngambak ya udah pada beresin dulu belum bunda kamu naik ke atas dulu ya beres-beresin ntar bunda bantuin pakai kopernya hitam ya tau kan? iya bunda jangan cana mulu loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita harus mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak sejak dini karena agar timbul kesadaran dari diri mereka bahwa ilmu agama adalah suatu kebutuhan seperti firman Allah dalam surat azariyat ayat 56 yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku terima kasih terima kasih terima kasih bintang udah halus kayak gini kita masukan Oke, saya ambil daun bawang dulu Daun bawang Daun bawang, saya mau pakai bagian hijau-nya aja Oke, daun bawangnya masuk juga Saya kasih bumbu dulu Saram, gula sedikit Lada Ini supaya tambah gurih lagi rasanya Saya mau pakai santan Santan kental ini Nih, setiap satu sendok makan aja Dan ini Tepung kanjinya Kita aduk lagi Daging Daging ikannya dicincang Setelah itu ditambahkan bawang merah dan bawang putih Serta daun bawang yang dicincang juga Dikasih garam, gula dan juga sedikit merica Lalu kita aduk seperti ini Ditambahkan tepung kanji Lalu kita bisa goreng Jangan lupa santan kentalnya ini Untuk menambah rasa gurih dari ikan ini Saya siapkan nanti buat sausnya dengan gula merah Siapkan dengan gula merah Saus sambal Dan juga cukup kabel Ini, kita pakai ini Dari itu kita panaskan pan-nya Kita bentuk kayak gini nih Jadi kalau kita buat agak gede Ntar matangnya justru gak merata Jadi kita buat kira-kira seukuran ini aja Langsung kita goreng Seperti ini Saya buat sausnya Saya mau pakai timun Jepang Timun Jepang ini Nih Warna hijau Seperti ini Ini timunnya yang saya ambil adalah bagian Hijaunya aja Seperti ini Nah ini Nah ini nanti kita Jadikan Campuran Di sausnya Pakai setengah aja Cerut seperti ini Ini saya sudah siapkan tempatnya untuk Sausnya Gula merah dimasukin dulu Masukin air Gula merahnya Dilarutkan Baru kita masukin Cuka beras Kira-kira Dua sendok makan Ini Dan ini Saus sambal Kita pakai tiga sendok makan Gula merah ini Rasanya kan manis Kita campur dengan cuka Dan sambalnya juga Ini rasanya nikmat banget nih Diaduk lagi rata seperti ini Baru yang terakhir Kita masukin Timun Jepang ini Yang sudah kita cincang tadi Kita potong dadu seperti ini Masukin Gampang kan buatnya Ini bisa kita langsung nikmati Dengan pempek gorengnya Dan ini sebagai sausnya Gampang banget kita buatnya Kalau mau dinikmati dengan nasi Juga bisa Atau kalau misalnya mau dinikmati Istilahnya mau dijambalin aja Juga bisa ya Dimakan seperti ini Itu juga sudah sedap banget Karena kita sudah sediakan Sausnya yang sudah kita buat ini Matang nih Bisa kita angkat semuanya aja Nah kita tiriskan dulu sebentar Lalu bisa kita sajikan ya Bisa gampang ya Buatnya pempek goreng Nih Kalau biasa yang pempek kita beli Sekarang kita bisa buat sendiri Semoga sukses buatnya Dan semoga keluarga Anda Juga menyukainya Ini sudah Kecum banget Kita nikmati dengan Sausnya nih Sudah saya buat Ini dia pemiksa Pempek goreng Ala Aisyah Harus dicobain sekarang juga Dan yang pasti ini nikmat Dan bergizi untuk Berbuka puasa Anda Bunda bantuin ya Beresin bajunya Iya benar Kenapa nak Supaya menu kita hari ini komplit Saya mau buat minuman juga Saya mau buat yang segar-segar aja Ini kebetulan Saya buah-buahannya lengkap nih Ada pisang Ada belewah Kayaknya enak ya Kalau kita buat sup buah Tambah ini juga Ini saya siapin semuanya Terima kasih telah menonton